Nah ini sekarang saya kembali lagi berada di Jalan Muhammad Tahir, lokasi kebakaran hebat yang pernah terjadi di sini pada tanggal 11, bulan 8, 2021, pada jam 10 pagi ya. Ini rasa keprihatinan saudara kita, saudara kita Pangeran Eduarsa Pernong, Raja Lampung, Kepaksian Pernong, Sekalabrak. Terus seperti ini kita lihat ibu sekarang, jadi ini para ibu-ibu yang korban kebakaran di Jalan Muhammad Tahir, Sekarang menempati tenda-tenda di tempat masing-masing yang menggunakan tenda-tenda plastik. Kita lihat semua nih, inilah kondisi sekarang ini. Ini kasihan ibu ini kita lihat ini tempatnya, terpaksa tinggal di tempat yang habis kebakaran. Di mana lagi tinggal orang, sudah ada uang, mau kontrak rumah pak. Jadi ini lagi, terus ada lagi cinta, suami juga belum kerja, mau dibayangi semua pak. Jadi itu memang butuh untuk perbaikan rumah, kembali. Terus sekarang kita lihat, dia menempati tidur, beralaskan bingkar. Jadi pada korban kebakaran ini berkisar ada 100 lebih korban kebakaran. Dan ada berkisar 200-an lebih kepala keluarga yang sekarang rumahnya terbakar hangus di Jalan Muhammad Tahir ini. Ini adalah salah satu tokoh masyarakat Kota Makassar. Beliau, Bapak Dr. Andes Muhammad Hatta Denggajang Karembori Sarlo. Yang datang, ini sebenarnya yang kedua kalinya. Tapi ini muakili. Sekarang kita dengarkan Bapak Hatta Hansa Denggajang Karembori Sarlo terkait masalah bantuannya di lokasi ini. Bapak mungkin bisa memberikan sedikit keterangan bagaimana yang kita sampaikan kepada tentang bantuan cana kebakaran ini. Ini rasa keperhatianan saudara kita. Saudara kita, Pangeran Eduarsa Pernong, Raja Lampung, Kepaksian Pernong, Sekalabrak. Beliau menyampaikan kepada putra mahkotanya, Pangeran Al-Perinsa, agar apa yang dirasakan masyarakat Makassar, karena dia merasa bahwa dia sudah bahagian dari orang Makassar ini, menitip pesan kepada saya bahwa tolong ada sekedar bantuan untuk merenungkan kebakaran saudara-saudara kita di Makassar yang ditimpa kebakaran. Jadi yang memberikan bantuan ini Pangeran Muda Al-Perinsa Pernong, putra mahkota Kerajaan Lampung. Bapaknya ini mantan Kapolda Lampung. Dulu omnya pernah jadi Wakapolda di sini. Pernah Wakapolda. Jadi, sekadarnya ini hanya rasa, karena dia merasa bahwa dia sudah dekat dengan masyarakat. Atau barangkali kering ada yang mungkin kita mau sampaikan kepada korban. Kepada korban, barangkali ada juga titipan dari keraja Barisalo. Bapak, barangkali ada yang menarik. Ya, kalau orang-orang pengguna kebakaran, kita mau pasang ke dalam kerajaan. Ya, ya, ya. Ya, ya. Bagi kita, kita berpikir, kita harus melakukan panggilan itu. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Sudah sudah diperlukan itu. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. mudah-mudahan ada hikmah dibalik ini namanya musibah tidak ada menghendaki kecilakan tetapi tapi dari Kupabat Tua ini salahnya panggir lagi di Raja Lampung ada perempuan dari Sumatera ini jauh sekali nah jadi demikian tadi ah dari beliau Bapak dokter Andes Satahansa Karenggajang Karengborisalo menyampaikan sumbangan dari Sumatera dari Kerajaan Skala Kerajaan Skala Skala Berat Lampung atas nama Putra Mahkota atas nama Putra Mahkota Alprinsa Alprinsa Pernong iya iya saya minta seri-seri jadi ada yang menampingi ya anyah iya iya... iya... iya iya... iya piw measure sticking ayin.. iya não Superintendent 3 Terima kasih. 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 Terima kasih.